Saat ini merupakan kondisi terberat bagi siapapun, seluruh dunia. Semua beradaptasi agar supaya tidak terserang COVID-19. Walk from home salah satunya, dan apa yang bisa kita kerjakan dari rumah. Banyak dan menguntungkan. Coba yuk lihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya memang tentang berubah, tapi kali ini memang benar-benar kita berpikir untuk memastikan berubah. Kondisi saat ini pemerintah menerapkan PPKM. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat, diusahakan semaksimal mungkin bekerja dari rumah. Walk from home. Ya, tetapi dengan walk from home, apakah ekonomi bisa berputar? Itu suatu pertanyaan yang berat. Dan suatu pekerjaan yang paling berat dilakukan oleh pemerintah adalah menyeimbangkan kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat seluruh warga negara Indonesia, dan perputaran ekonomi. Kondisi yang terberat. Bagi saya, terus terang saya tidak sanggup melakukan proses seperti ini. Yang saya bisa lakukan adalah tunduk kepada pemerintah menjalani walk from home. Banyak kegiatan-kegiatan saya di luar saya hentikan, dan saya banyak bekerja dari rumah. Dan memang mudah dan memang bisa dilakukan. Oke, tidak mudah memang berbicara. Saya hanya memberikan contoh. Rekan saya, semula dia jualan kue, yang jualan kue, di tahun-tahun kebelakang sebelum COVID-19 menerpa Indonesia, dia jualan kuenya luar biasa, laku keras. Banyak yang beli, banyak yang pesan untuk meeting, untuk macem-macem, dan lain sebagainya, luar biasa kan. Bayangkan kalau seandainya ada meeting 50 orang, 100 orang. Wow, itu pasti kuenya laku keras. Pendapatannya pun juga pasti beruntung, berlipat-lipat ya. Nah, kondisi saat ini, di pertengahan 2020, dia mulai menurun pendapatannya. Sangat drastis, dan dia sudah mulai mengurangi karyawannya, agar supaya tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar. Apa yang dia lakukan? Perubahan apa yang dia lakukan? Dia melakukan perubahan, membuka dapurnya, membuka resepnya di Youtube. Waktu itu saya tanyakan, kenapa kamu berani membuka resepnya di Youtube? Dia menjawab, bahwa kalau pun toh seandainya tetangga saya di sebelah, mendengar, melihat Youtube saya, dan melakukannya dengan cara yang sama, belum tentu menghasilkan hasil yang sama seperti saya. Apakah ada resep yang disembunyikan? Tidak. Saya buka semuanya. Karena, apa ya? Katanya sih istilahnya, tangan berbeda, rasa juga berbeda. Itu memang benar. Tangan berbeda, rasa juga pasti berbeda. Jadi artinya, kalau seandainya memasak, kita bongkar rahasianya, kita buka rahasianya, ada keuntungan besar yang dia dapatkan. Pertama, orang banyak order katanya, lewat ojek online. Karena, yang melihat tertarik makanannya, ingin mencoba, tapi tidak bisa memasak. Orderlah dia. Satu keuntungan. Keuntungan kedua, dia mendapatkan keuntungan akhirat, akhirat katanya. Karena ada salah satu rekannya, bukan rekan ya, penontonnya di Medan dan di Menado, bersyukur bisa melihat videonya. Dan dia coba, dan dia jualan juga di daerah sana, di Medan dan di Menado, hasilnya bagus, dan banyak yang membeli. Itu rasa syukur dari, orang yang ada di Medan dan di Menado, itu menjadi berkah bagi rekan saya. Penghasilan yang ketiga, monetize katanya. Monetize-nya dia, menghasilkan hasil yang lebih besar, dari penjualan kuenya. Luar biasa kan? Yuk, kita mulai sekarang berubah. Kenapa harus ke Youtube? Kok tidak ke WhatsApp, Instagram, Facebook? Lihat angkanya di balik saya. Youtube, 93,8% penduduk Indonesia, yang menggunakan internet, itu, membuka Youtube. Luar biasa. hampir 94%, membuka Youtube. Yang aktif di WhatsApp, itu adalah, 87, kemudian, Instagram, dan lain sebagainya, angka-angkanya seperti itu. Ada satu pertanyaan, kenapa tidak menggunakan WhatsApp? WhatsApp. Kadang, kalau WhatsApp itu, terbatas. Jadi, harus ada tahu nomernya, dan lain sebagainya. Tapi, kalau dengan Youtube, siapapun bisa membuka. Dengan teknik SEO, keyword, wording, dan lain sebagainya, ditata dengan baik, akan menghasilkan, impression yang tinggi, dan orang akan melakukannya. Klik, untuk melihatnya. Kalau tertarik, bisa telpon. itulah yang menarik di Youtube. Benar-benar menarik. Karena itu, saya mengajak kepada siapapun, yang menonton video ini, yuk berubah. Manfaatkan Youtube. Gunakan untuk melakukan jualan online. Gunakan untuk melakukan jualan online. Apapun profesi Anda. Misalkan, saya jualan ayam bakar. Ya yuk, dipajang bagaimana cara membuat ayam bakar, dan nikmatnya memakan ayam bakar. Pasti ada yang tertarik. Pasti ada yang meniru. Lumayan, kalau seandainya bermanfaat. Pasti ada yang pesen. Lumayan, kalau seandainya ada penambahan penjualan, dan ada monetize. Alhamdulillah. Yuk, berpikir, dan bertindak sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!